Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang di Dapur Mama Ica Di video kali ini Aku akan berbagi review dan informasi Tentang tempat camping Yang ada di Subang Namanya Wisata Alam Kapolaga Tepatnya ada di Kampung Panaruban Desa Jalan Raya Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, Jawa Barat Buat yang dari arah Jakarta Bisa masuk melalui gerbang Tol Cicampec Lalu keluar di gerbang tol Jatiluhur Untuk rute selanjutnya Teman-teman bisa menggunakan Bantuan Google Maps Untuk akses menuju lokasi Ini mudah banget Karena cukup banyak pelang Yang bertuliskan kapolaga Jadi gak perlu khawatir ya Untuk kondisi jalannya Cukup baik dan mulus ya Namun jika ada mobil lagi Dari arah yang berlawanan Tetap harus hati-hati Wisata Alam Kapolaga Ini bisa diakses Melalui 2 pintu masuk Yaitu pintu 1 dan pintu 2 Dan kali ini Kita harus masuk melalui pintu 2 Karena yang dari pintu 1 itu sudah penuh By the way Kita kesininya tanggal 5 Mei 2022 Yang bertepatan banget Dengan lebaran keempat loh Jadi wajar aja Kalau pengunjungnya rame banget Nah sekarang kita sudah sampai Sesampainya disini Kita akan diarahkan Menuju lokasi parkir Nah ini adalah front office nya Untuk pembayaran tiketnya Bisa dilakukan disini Dan disini Tersedia area parkir yang cukup luas Untuk area parkir lain Juga ada ya di bagian atas Nah sekarang kita menuju pintu masuknya Untuk area campingnya Disini hanya ada area goa badak Untuk area pinus Karembong dan sawer Bisa dinikmati melalui pintu 1 Wisata Alam Kapolaga ini Gak hanya untuk camping ground loh Tetapi juga bisa untuk one day trip Atau satu kali kunjungan Berikut informasi tarifnya Terdapat juga Penginapan atau homestay Di pintu 1 Dan disini juga ada area outbound loh Untuk informasi lebih lengkap Kalian bisa kunjungi instagramnya At wisata kapolaga Sekarang kita coba masuk ya Jarak antara pintu masuk Ke lokasi camping itu gak terlalu jauh ya Sekitar 50 Sampai 100 meter Tergantung lokasi mana yang kalian pilih Dan kali ini Kita pilih di blok B Goa badak Karena untuk yang blok A Sudah cukup penuh Berhubung kita bawa peralatan camping sendiri Kita coba pasang tendanya dulu ya Nah seperti yang aku bilang di awal tadi Karena berhubung hari ini adalah Lebaren keempat Jadi pengunjungnya itu cukup ramai Untuk pengunjung yang melakukan One day trip atau satu kali kunjungan Bisa masuk Mulai dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Nah itu tenta kita yang warna biru dan oranye Deket banget loh Ketepi sungai Dan bangunan yang berwarna oranye itu Adalah pos penjagaannya Jadi insyaallah aman banget ya Nah sekarang kita mau jalan-jalan sekeliling dulu ya Nah ini adalah area makan Ini lokasinya Kalau dari pintu masuk Kalian bisa belok ke arah kiri Sekitar 70 meter Warungnya cukup banyak Dan buka dari pagi Sampai jam 5 sore Jadi buat pengunjung yang menginap Atau bermalam disini Harus nyediain makanan ya Nah sekarang kita mau turun Melihat curug atau air terjun Sekaligus gua badaknya Nah, ini adalah pemandangan di sekeliling sungai dari atas Udaranya juga sejuk sekali Untuk kondisi air sungainya sangat bersih, jernih, dan seger banget Aliran sungainya juga tidak terlalu deras, namun tetap harus waspada Buat kalian yang pengen menyeberangi sungai, ada baiknya menggunakan alas kaki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena hari sudah sore, kita mau balik lagi ke tenda Untuk fasilitas toilet disini cukup bersih ya Dan lokasinya berada di antara blok A dan blok B Goa Badak Dan terdapat juga saung atau gazibu yang letaknya bersebelahan dengan tenda kita loh Tersedia juga mushola yang cukup nyaman dan bersih Letaknya gak jauh dari pintu masuk Ini adalah situasi malam hari di area camping Untuk kondisi penerangannya cukup baik karena terdapat beberapa lampu Untuk masalah kelistrikan disini dasarnya free ya Namun hanya ada beberapa colokan di titik tertentu Jadi jika lokasi tenda kalian jauh dari titik tersebut Tetap bisa menggunakan listrik dengan peralatan tambahan Dan dikenakan biaya sebesar 25-50 ribu rupiah Selamat pagi Alhamdulillah hari ini cerah sekali ya Nah ini adalah pemandangan di atas bukit di dekat lokasi tenda kita Dari sini kita bisa melihat pemandangan gunung tangkuban perahu Nah ini kita lagi bersiap-siap merapikan tenda kita Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya Patuhi juga peraturan dan himbawan yang ada ya Sekian dulu cerita camping kita kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Buat kalian yang punya ide tempat camping keren lainnya Bisa komen di bawah ya Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum